Jadi apa saja harus ada niat ibadah, ada niatan akhirat, nah orang ini kalau yang menjadi pikirannya itu akhirat, visi misinya akhirat, apapun yang dia kerjakan tujuannya akhirat, maka Allah akan memberikan tiga balasan padanya. Allah akan memberikan tiga anugerah, apa yang pertama Allah menjadikan rasa kaya di hatinya, maksudnya apa orang yang pikirannya ibadah terus, apapun yang dia kerjakan niatnya ibadah, niatnya akhirat, pikirannya memang akhirat terus, apapun yang dia kerjakan niatnya akhirat. Pertama oleh Allah diberikan rasa kaya hati, apa kaya hati itu, orang ini hatinya tidak akan dihinggapi rasa galau, tidak dihinggapi gadisah, risau, susah tentang rizki yang akan datang. Hatinya selalu pasrah, selalu yakin pada anugerah al, ini kalau orang visi misinya akhirat, apa saja yang kita kerjakan jangan lupa akhirat. Misalnya buka warung, buka tuku, mengapa kamu buka tuku, pertama kalau ada labahnya bekal ibadah, kedua kalau masih lebih lagi dari bekal ibadah dan keluarga, untuk sedekah. Ketiga, ketiga, buka warung, buka tuku ini untuk memudahkan hajat tetangga-tetangga. Mereka kalau perlu apa-apa, nggak perlu jauh-jauh cukup beli di tempat saya. Ini tujuannya akan ibadah terus, tujuannya positif semua. Orang yang pikirannya akhirat terus, ya, seperti itu yang pertama, oleh Allah diberikan rasa kaya hati. Artinya, hatinya tidak galau, tidak risau, tidak susah, tidak gelisah tentang rizki yang akan datang. Ini yang pertama. Yang kedua, anugerah yang kedua dari Allah, yang diberikan oleh Allah apa anugerah yang kedua? Allah kumpulkan baginya orang-orangnya. Artinya apa? Orang yang seperti ini, biasanya gampang rukun dengan orang. Nggak mudah bermusuhan, nggak gampang hasud atau iri. Karena orang itu benci, dendam kesumat, iri, hasud pada orang lain, biasanya lupa ibadah. Urusan dunia yang dipikirkan, ini orang-orang yang hasud. Nah, orang-orang yang tulus, ikhlas seperti ini, biasanya disenangi orang. Kita ini kadang-kadang punya guru, punya tokoh, ya, orangnya ikhlas. Siapapun merasa nyaman, merasa tentram, merasa damai, berdekatan dengan orang. Sebagian guru-guru kita yang ikhlas, semua kalangan datang. Orang yang baik datang, yang biasa-biasa datang. Sampai yang jahat juga datang kadang-kadang. Mengapa? Merasa nyaman. Karena orangnya ikhlas. Kemudian yang ketiga, anugerah yang ketiga dari Allah apa? Anugerah yang ketiga, orang yang pikirannya akhirat terus. Dunia datang kepatannya dalam keadaan terhina. Dunia, harta kekayaan, datang kepada dia dalam keadaan terhina. Maksudnya terhina apa? Pertama, rizkinya datang dari jalan yang tak disangka-sangka. Yang kedua, rizkinya datang tanpa menelahkan pikiran. Kadang kerjanya santai, tidak berat-berat, sebentar sudah nutup. Dia berangkatnya juga santai, tidak segera pergi ke warungnya. Tapi hasilnya melipah. Kan enak begitu. Daripada pagi, yang lain belum berangkat, berangkat duluan, pulang belakangan, hasilnya sedikit. Kira-kira lebih enak mana? Berangkatnya belakangan, pulang duluan, hasilnya banyak. Enak mana kira-kira? Kan enak itu. Jadi memang, rizkinya itu datang tanpa melelahkan pikiran. Dan kadang-kadang, dunia datang dalam keadaan hidna. Artinya apa? Sampai ditolak-tolak. Sampai menolak yang bersangkutan. Saya sering ya, beberapa kali, jumpa dengan guru-guru kita, yang soleh-soleh cerita pada saya. Itu orang itu mau datang ke sini. Terus, kiai bagaimana? Saya gak mau. Mau ngapain kiai? Katanya mau ngasih uang sekian miliar. Ditolak, saudara. Artinya apa? Orang itu kalau ikhlas karena Allah, dunia sampai hina. Ditolak-tolak. Ini ada kisah ya, ada cerita. Di Indonesia ini, ulama besar, yang karangannya diakui di seluruh dunia, itu ada dua. Ulama paling populer dari Indonesia. Karangannya dikaji di mana-mana. Yang pertama, Sheikh Nawawi, Banten. Yang kedua, Sheikh Mahfud Termas. Mahfud Termas ini dari Pak Citan, Sheikh Mahfud. Nah, konon diceritakan, ketika ibunya Sheikh Mahfud ini hamil, siang hari sering berpuasa. Kalau malam hari, sholat tahajud, baca Quran, beribadah pada Allah. Memohon agar anaknya menjadi anak yang soleh. Lama-lama, setelah kehamilannya agak besar, ibunya Sheikh Mahfud ini mencuci beras ke sumur. Dulu kalau orang mencuci beras itu kan ke sumur kan? Biasanya pakai wadah yang terbuat dari bambu itu. Dan sumur itu pakai timba dulu. Kalau sekarang, generasi millennial ini gak kenal sumur. Jadi kalau bicara sumur, banyak gak tahu sekarang. Kalau yang seusia kita-kita ini tahu sumur. Sekarang banyak gak tahu. Nah, beliau ini menimba air dari dalam sumur. Setelah menimba air dari dalam sumur, air disiramkan pada berasnya, tiba-tiba berasnya berubah menjadi emas. Akhirnya apa? Karena berasnya berubah menjadi emas, beliau bukan malah senang, tapi malah menangis. Bersedih, sedih menangis pada Allah. Ya Allah, beras saya kok jadi emas. Saya ini gak ingin emas, Allah. Gak ingin kekayaan. Saya ini menginginkan anak saya menjadi anak soleh. Tolong, ya Allah. Emas ini kembalikan lagi jadi beras. Gak mau, saudara. Akhirnya bagaimana emasnya jadi beras lagi. Setelah putranya lahir, Syekh Mahfud, belajar pada orang tuanya, pada keluarganya, lalu belajar pada beberapa ulama di Jawa, lalu melanjutkan belajar di Masjidil Haram, tidak lama kemudian, karena orangnya sangat alim, beliau menjadi salah satu pengajar di Masjidil Haram. Karangan kitabnya besar-besar. Artinya bagaimana, ibunya memang gak mau. Beras jadi emas gak mau. Jadi dunia ini terhina, saudara. Ditolak-tolak. Mencoba kita mungkin, kalau mencuci beras, lalu berubah jadi emas, mungkin nangis juga. Cuma nangisnya beda, ya Allah. Beras saya bukan cuma ini. Di kamar masih banyak, tolong jadikan emas lagi. Nangis. Cuma nangisnya beda, ya. Nah, ini artinya apa? Orang ini, saudara, kalau pikirannya akhirat terus, dunia itu ikut. Ikut, nih, Mak. Ini kalau orang pikirannya dunia terus. Nah, biasanya, Rasulullah SAW itu, kalau menyampaikan sesuatu, itu dua poin yang berlawanan. Tadi poin pertama, orang yang pikirannya akhirat terus. Sekarang bagaimana? Siapa yang menjadikan dunia sebagai pikirannya? Kalau orang tadi, yang dipikirannya akhirat terus. Akhirat terus yang dipikirkan. Kalau sekarang ini, dunia terus yang dipikirkan. Apa saja motivasinya dunia. Apapun tujuannya dunia. Ikut majlis zikir, ingin tambah kaya. Bukan ingin dekat pada Allah. Apapun, kalau ikut itu, cepat kaya. Ikut dia. Artinya apa? Apapun, dunia terus tujuannya.